Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstreet Channel Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial Gimana cara top up atau isi koin e-football ya Sofya melalui dana Jadi sebenarnya ada 2 cara ya Sofya yang bisa kita lakukan untuk top up koin e-football pakai dana Yaitu yang pertama bisa dari aplikasi dana ya Langsung dari aplikasi dana atau bisa langsung dari game e-footballnya ya Sofya Nah, di video kali ini kita akan coba dari game e-footballnya ya Sofya Biar lebih gampang ya Sofya Oke, mungkin langsung saja Disini langsung aku buka saja game e-footballnya ya Oke, jadi disini game e-footballnya udah masuk ya Sofya Disini bisa kalian lihat koin saya sekarang ada 20 ya Sofya Kita langsung saja ke menu toko disini ya Sofya Kemudian disini pilih koin e-football ya Sofya Nah, berhubung disini lagi ada promo ya Sofya Untuk 350 koin itu cuma 16.000 ya Sofya Dari sebelumnya itu 16.000 itu cuma dapat 130 koin ya Sofya Sekarang 350 ya Sofya lumayan juga ya Sofya Kemudian disini untuk 65.000nya dapat 840 ya Sofya Dari sebelumnya cuma dapat 550 ya Sofya Oke, nah disini kita top up yang murah aja ya Sofya Yang 600.000 aja ya Sofya artinya nanti kita bakal dapat 350 koin ya Sofya Langsung dipilih aja di bagian ini Oke, nah kemudian klik di bagian ini Lalu disini scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah Nah, disini pilih tambahkan dana ya Sofya Oke, pilih lanjutkan saja jika muncul Kemudian di bagian ini akan muncul kayak gini ya Sofya Ini klik lanjutkan aja Oke, nah disini dana berhasil kita tambahkan ya Sofya Oh ya, ngomong-ngomong jika kalian menemui masalah atau kendala ya Sofya Pada saat menambahkan metode pembayaran dana ke Google Play eFootball kalian ya Sofya Kalian bisa menambahkan pembayaran dana melalui Play Store ya Sofya Jadi caranya, buka Google Play Store Nah, di pojok kanan atas Silahkan kalian pilih gambar profil kalian Pastikan email yang kalian pilih sesuai dengan email yang di game eFootballnya ya Sofya Kemudian disini pilih pembayaran dan langganan Nah, kemudian disini pilih metode pembayaran Nah, lalu scroll ke bawah, pilih tambahkan dana Jika muncul lanjutkan, klik lanjutkan saja Nah, bakalan masuk ke aplikasi dananya ya Sofya Bakalan muncul kayak gini Nah, ini kalian klik lanjutkan saja ya Sofya Setelah berhasil, nanti bakalan berhasil menambahkan metode pembayaran dana kita ya Sofya Untuk melakukan top up coin eFootball ya Sofya Nah, jadi nanti jika sudah berhasil ditambahkan bakalan muncul di bagian atas ini Sofya Oke, kita balik ke game eFootballnya Nah, jadi disini langsung kita pilih saja yang 16.000 ya Sofya Dapat 350 coin Oke Kemudian disini pastikan kalian memilih metode pembayaran dana ya Sofya Karena kita mau bayar pakai dana Langsung klik beli saja disini Oh ya, ini ngomong-ngomong 16.000 belum termasuk pajaknya Sofya Kalau untuk include pajaknya jadi berapa nih? Jadi 17.760 ya Sofya Pajaknya itu 1760 ya Sofya Langsung kita klik beli saja Nah, disini kalian tinggal memasukkan kata sandi dari akun email kalian ya Sof Dari email gmail kalian Sof Emailnya bisa kalian lihat di bagian atasnya sini nih Ini sebenarnya bisa pakai sidik jari juga ya Sofya Oke, sebenarnya disini password atau kata sandi dari akun email gmail saya udah saya masukkan ya Sofya Langsung kita klik verifikasi aja disini Oke, memproses Nah, di bagian ini muncul kayak gini pembayaran berhasil kadang ya Sofya Wajibkan autotikasi pembelian ini untuk keamanan pilih ya selalu aja ya Sofya Oke, kita klik OK disini Nah, pembayaran berhasil ini kita klik lain kali aja dulu Oke, oke kita tunggu Nah, jadi sampai disini kita udah berhasil untuk melakukan pembelian atau top up coin e-football ya Sofya Dari sebelumnya coinnya 20 sekarang menjadi 370 ya Sofya Oke, sekarang disini e-football coin kita udah menjadi 370 ya Sofya Kita klik OK aja disini, oke nah disini bisa kalian lihat ya Sofya Coin kita udah bertambah menjadi 370 Sof Jadi yang tadi itu cuma sekali aja bisa dibeli ya Sofya Untuk harga Rp. 16.000 tadi dapat Rp. 350 coin itu cuma sekali aja ya Sofya Nah, untuk yang harga Rp. 65.000 dan juga Rp. 129 ini Ini juga sekali aja ya Sofya Jadi jangan sampai kalian lewat event ini ya Sofya Sayang kalau kalian lewat event ini Karena disini promonya lumayan banyak juga ya Sofya Oke Sofya, jadi sampai disini kita udah berhasil untuk top up coin ya Sofya Untuk pembelian coin e-football memakai saldo dana ya Sofya Jadi disini kalian udah bisa draw pemain-pemain legend ya Sofya Oke Sof, nah mungkin sekian dulu video dari saya kali ini Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel ini, komen di bawah juga pertanyaan yang ditanyakan Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, bye